Banyak banget yang nepon saya Banyaknya berapa Nah teman-teman harus nonton ya sampai habis ya Karena saya akan Guys kembali lagi di channel youtube Kemudian bodykit Nah masih tentang seputar pengupdatean Mobil Toyota Alphard ya Nah tadi saya baru bikin konten Untuk mobil Alphard ini Nah untukin dulu bagian depan Mungkin teman-teman yang belum nonton Untuk video ini Nanti saya kasih link yang ada di atas ya Nah ini mobil tahun 2010 Saya upgrade menjadi version sekarang Dan mobil silver sana Ini mau saya upgrade sama purchase seperti ini Nah tetapi Bukannya lah beda tahun Karena yang silver ini tahun 2008 2008 pergantian antara yang ANH10 dengan ANH20 Jadi kalau teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut Kira-kira Alphardnya tahun berapa Dan biasa teman-teman banyak menyebutkan Saya tahun 2008 Dan saya biasa suka minta foto Coba tunjukin fotonya Eh generasi-generasi pertama Nah sayang sekali guys Untuk generasi yang pertama ANH10 itu gak bisa di upgrade Karena dari generasi bodi mobilnya juga dia berbeda Hanya yang bisa di upgrade itu dengan versi yang ANH20 yang seperti ini Nah sebelah sana Nanti teman-teman juga lihat juga Untuk step-step pengerjaannya Dari before Hingga melakukan pembongkaran Sampai perakitan Makanya jangan di skip video kali ini ya Dan saya minta teman-teman Di subscribe dulu Sebelum menonton lebih lanjut Terima kasih telah menonton 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 Nah teman-teman Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Nah teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Nah ini atas bawah kita jalan, pokoknya sama purchase yang biasa kita kerjakan yang tahun 2015, kita upgrade menjadi versi tahun 2021, sekarang udah tahun 2022 ya, nah jadi tahun baru wajah harus baru guys, nah ini jadi teman-teman mungkin yang ingin melakukan perubahan secara full untuk di bagian depannya, Nah ini contoh teman-teman yang melakukan perubahan secara detail, oke lanjut di bagian samping, wuh gila guys, nah ini bagian samping, nah ini sama ya, presisinya sudah-sudah dan ini kacet dan hasilnya sudah rapi kan ya, sudah presisi untuk bagian warnanya, Karena mobil ini generasi yang ATPM, jadi biasa sampingnya itu polos, kecuali teman-teman yang Alphardy itu tahun, ataupun tipe yang premium sound, yang dimana premium sound itu dia sampingnya sudah ada, Nah kalau yang sudah ada itu nggak bisa dipasangin ya guys, kembali lagi itu nggak bisa dipasangin dengan model seperti ini, nah terkuali polos kita kasih, nah pantes nggak kalau misalkan versi yang udah ada premium sound ini dipasangin di upgrade ini, Pasti pantes saya jamin, karena di bagian sampingnya itu nggak kelihatan polos, jadi dia tetap kelihatan agak berisi, agak padat ya, untuk di bagian set spark ataupun panel doarnya, Nah lanjut di bagian belakang, nah ini juga nih, banyak juga nih yang bertanya nih, ininya bisa nggak dikasih krum sekalian nih, biar presis, sama seperti tahun yang 2021, sama seperti yang generasi yang terbarunya, Cafe belakang kan dia ada krumanya, ingat guys, teman-teman harus menyadari, bahwa ini generasi yang kedua, bukan generasi ketiga maupun generasi keempat, Kalau teman-teman mungkin yang ngonton, pengen supaya ada krumanya, supaya benar dipaksa, saran saya lebih baik, ya jual aja mobilnya, teman-teman nabung dulu, Lebih baik di upgrade mobilnya langsung, karena walaupun teman-teman memaksakan, ini nggak akan bisa, karena ini berbeda dari yang terbarunya, apalagi di bagian kacanya, Dia ada krumanya, jadi teman-teman harus ganti bagian kacanya, dan lagi ingat, this is tahun NH20 ya, yang 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, saya sebutin semualah untuk generasi NH20, Teman-teman harus menyadari, jadi, kalau teman-teman lihat di bagian depannya, saya pun juga akan terkecoh, apalagi di bawah jalan, ini nggak akan kelihatan tahun 2010, Menaikan ini sudah versi yang terbaru, cakep banget, nah, oke, jadi lebih baik saya ngomong apa adanya, daripada nanti teman-teman, Yang banyak juga bertanya, jadi, supaya, yang ingin melakukan modifikasi pun juga, tahu betul, seperti apa hasilnya, dan saya pun juga nggak neko-neko untuk melakukan penjelasannya, ya, Nah, lanjut di bagian belakang, Untuk bagian belakang, kita memiliki dua versi, versi pertama adalah, dia hanyalah tambahan, dia ada body kitnya, jadi masih menggunakan versi bumper standar, Jadi, tinggal kita tambahin body kitnya aja, dan, dia modelnya memang versi yang terbaru, karena dia ada kiri-kanannya dari sebelumannya, Contohnya seperti apa, saya kasih foto aja, seperti ini, yang ada di samping saya, dimanalah, nah, itu sudah saya tuntukin, Ataupun teman-teman yang ingin melakukan pemasangan bumper seperti ini, itu kita juga ada, oke, nah, bumper, biasa kita menggunakan versi yang AMH20 ya, Yang ada double muffler-nya, ini sudah perfect banget, sudah kita, apa namanya, quality control juga, sudah hasilnya sudah presisi, Dan di bagian stop lamp, nah, stop lamp ini, kita menggunakan versi yang aftermarket, jadi, video kali ini, kalau teman-teman yang bertanya, Saya, saya, menjual untuk bagian ini, ini tidak paketan, jadi, ini terbisa, kalau teman-teman yang calling saya, yang WA saya, Tanya harganya paketannya berapa, jadi, saya menjual didak berikut di bagian stop lampnya, karena ini terbisa, didak termasuk dari paket updateannya, Oh, terbisa, iya, karena, pabrik didak menjual, ini karena beda dari pabrik, maupun distributor kita, itu tidak paketan, oke, ya, Lalu, apalagi, nah, saya akan menjelaskan, juga, tentang, estimasi harga, nah, itu banyak banget, yang, apa namanya, yang komentar, sampai domelin, Kenapa, sih, nggak sebutin harga, kenapa, sih, nggak langsung ngomong aja, sih, harga sekian, ataupun harganya berapa, jadi, gini, guys, Video, semua channel, yang, intinya channel saya, ya, channel Bian Bodikin, itu, kita, me-review hasil apa yang dikerjakan di bengkel Bian Bodikin, Jadi, kalau teman-teman yang serius, yang ingin memasukkan, ataupun yang ingin modifikasi, mobil kendaraan kesayangannya, Ataupun yang ingin tanya harga, lebih baik kalian call saya, ataupun kalian tinggal WhatsApp, itu pasti saya bales, Kalau type 1, pasti saya angkat, jadi, teman-teman yang kepo tentang harganya, langsung aja, Karena, kita, hanya, untuk melakukan review aja, hasil pengerjaan, di kita, oke, Itu ya, sudah jelas ya, lalu, oh iya, ada lagi yang bertanya nih, saya jelasin lagi, untuk video kali ini, sama seperti yang sebelumnya, Bisa nggak, ini di-upgrade, menjadi versi yang terbaru juga, di bagian belakangnya, tadi saya udah ngomong ya, Ini generasi yang kedua, jadi, nggak akan bisa, menjadi versi yang terbaru, Nah, ada juga yang, memberikan saya saran, emang nggak bisa, bagasinya diganti, lalu dipasang yang terbaru, Nah, walaupun diganti, oke deh, kita ambil perumpamaan, ini sudah diganti dengan versi yang terbaru, Yang terbaru itu, reflektor bagian bagasinya kan ada di atas, teman-teman harus menyesuaikan di bagian samping ini, Nah, jadi, teman-teman harus banyak mengorbankan di bagian pilar scene-nya ini, Yang pertama adalah, teman-teman harus melakukan pemotongan, ya, Kedua, teman-teman harus melakukan pemotongan bagian kaca, Nah, belum lagi, teman-teman harus membelikan kaca yang versi yang terbaru, Dan yang ketiga, yang terakhir, apakah modelnya sama dengan versi yang terbaru? Jelas tidak akan sama, ya, karena pabrik lebih pintar, mereka lebih pintar supaya tidak melakukan perubahan secara ekstrim, Beda lagi, line cruiser ya, kalau line cruiser 2008 sampai tahun 2020, 2021, dia bodinya masih sama, Jadi, kalau saya upgrade untuk bagian line cruiser, dia memang bagasi belakangnya itu tinggal dilepas aja, Ya, karena bodinya sama, dan dia presisi, dan tidak ada perubahan di bagian model laku perubahan, Kedudukannya itu tidak akan, eh, sorry, dia kedudukan lakunya itu masih sama, Beda seperti Alphard, itulah nilai kelas kepremiuman untuk mobil Alphard ini, Jadi, setiap generasi, generasi yang pertama, dengan generasi kedua, dia berbeda, Nah, generasi kedua dengan generasi ketiga, dia juga berbeda, Generasi ketiga, dan generasi keempat, dia perbedaannya hanyalah melakukan keupgraden facelift saja, Jadi, yang jelas, tiga dan empat masih sama, tiga dengan dua berbeda, dua dengan satu juga berbeda, Nah, intinya, spare part yang kita jual adalah spare part yang generasi kedua, Generasi satu tidak ada, karena pabrik tidak mendesain, karena katanya modalnya sudah terlalu jadul, Ataupun terlalu tua, oke? Nah, sudah cukup jelas penjelasan saya, Dan nanti teman-teman harus menunggu untuk video-video berikutnya, Yang akan kita melakukan pengerjaan, masih banyak banget, yang sudah mengantri di bengkel kita, Dan diklik dulu tombol loncengnya, supaya teman-teman mengaktifkan notifikasi, Kalau saya sudah post, nah, muncul deh hasilnya, oke? Terima kasih yang sudah menonton, pokoknya selamat menikmati untuk semua hasil pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard warna silver ini, Dan jangan lupa di-subscribe dan juga di-share-share ke teman-teman kalian, Untuk melakukan modifikasi Alphard, jadi ingat upgrade Alphard, ingat yan kuditin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!